Pakaian tidur Di pasar malam, Alex menikmati makan di antara para manusia yang biasanya dia makan di restoran kali ini Dia makan seadanya, namun senyuman terlihat jelas dari wajah tampannya Bukan karena apa, tapi bersama gadis kecilnya dia bisa menjadi apapun yang dia mau Kak, apa makanannya enak? Tanya Rain, dia takut Alex tidak suka nasi goreng apalagi di tempat seperti ini di pinggir jalan Enak, kakak suka, kapan-kapan kita makan seperti ini lagi? Sudah lama kakak tidak makan di pinggir jalan, senyum Alex lembut Boleh, tapi benar kakak tidak apa-apa makan di pinggir jalan Tidak masalah, dulu sewaktu kecil kakak malah sering makan di pinggir jalan Benarkah? Rain merasa penasaran sewaktu Alex kecil Mau bertanya tapi tidak berani akhirnya dia urungkan dan melanjutkan makannya Ham, singkat Alex Yang juga melanjutkan makannya Setelah keduanya selesai makan, mereka pun pulang Sesuai janji, Alex mengantar Rain hingga ke rumah dengan selamat Meski hari sudah sangat malam, Alex sampai di rumah begitu pun Lexa yang juga baru Sampai, mereka saling bergantian masuk ke dalam garasi Keduanya pun sama-sama turun dari dalam mobil Kakak, Ham, ada yang mau membicarakan sesuatu penting? Lexa menggandeng tangan Alex bergelanjut manja sambil terus berjalan memasuki rumah Nanti Lexa ke kamar kakak Besok saja ini sudah sangat malam Baiklah besok, pasrah Lexa sambil mengerucutkan bibirnya Alex mengelus kepala Lexa lembut agar adiknya ini sedikit bisa berhasabar Kemudian keduanya sama-sama masuk ke dalam kamar masing-masing untuk membersihkan diri Pagi hari, dan seperti yang dikatakan Lexa sekarang berada di depan pintu kamar kakaknya Bukannya dia tidur, malah terbangun, ini masih pagi Bahkan orang rumah masih bergelung selimut kecuali para pekerja yang sudah memulai pekerjaannya Tok, tok, tok Kakak, pas sudah bangun Kak, Lexa kembali mengetuk pintu Alex berkali-kali Lexa sudah tidak sabar, dia ingin memberitahukan sedikit Kabar gembira meski itu masih belum pasti Padahal saat ini dia masih menggunakan piyama tidurnya dengan rambut acak-acakan Ceklek, kakak Panggil Lexa dengan tersenyum manis Sedangkan Alex masih Alex masuk kembali ke dalam kamar Diikuti Lexa dan keduanya duduk di sopa Alex sudah membersihkan diri dan juga sudah berpakaian rapi Ada apa pagi-pagi sudah ke kamar kakak, ham? Kakak lupa Apa? Sepertinya Alex benar-benar lupa hingga membuat Lexa mengerucutkan bibirnya sebal Kakak, Lexa mau bicara Kata kakak besok saja tadi malam Begitu, makanya sekarang Lexa ke kamar kakak Oh Cak, kenapa aku mempunyai kakak yang super dingin Tapi aku sangat sayang padanya Gumamnya pelan Alex yang mendengar terkaka pelan Adiknya ini tidak pernah manis dalam berkata-kata Meski terdengar lembut di telinga Hanya satu orang yang sanggup menghadapi adiknya ini Yaitu Resta Entah apa yang diberikan Lexa pada Resta Hingga selalu menurut Apa kata Lexa dan mau saja ditarik kemanapun pergi Kakak, jangan melamun Dengarkan Lexa dulu nanti lanjut lagi melamunnya Serga Lexa lagi melihat kakaknya yang diam saja Ceritakan sekarang karena kakak hari ini sibuk Semua jadwal Kakak Lexa tahu jadi jangan sok ya Apa kakak lupa siapa Lexa? Hal? Bukan pekerjaan? Stop, Lexa sudah tahu Sekarang dengarkan dulu apa yang akan Lexa ceritakan Lexa menjedah sejenak ucapannya Sebentar kemudian berbicara lagi Tadi malam saat aku pulang Entah kenapa aku memeriksa iPad Setelah berbicara dengan panda imut Aku jadi teringat dengan adik cantik Jadi aku coba melacak keberadaannya Sekali lagi Tanda itu menyala setelah sekian tahun Jadi aku menyuruh seluruh anak buah kita untuk kesana Sebuah tempat di tengah hutan Meski tanda itu berlangsung Hanya selama 5 menit Tetap saja aku berharap Kakak, apa kita harus kesana? Lokasi itu tidak jauh dari tempat Dimana dulu terjadi kecelakaan Bagaimana mungkin Semua anak buah kita dan daddy bisa melawatkan itu Ini tidak mungkin Pasti ada orang yang telah menyembunyikannya Lexa yakin itu Tapi pertanyaannya adalah Kenapa baru sekarang Tanda itu muncul? Apa telah terjadi sesuatu dengan adik cantik? Tapi tanda itu aku benar Melihat tidak mungkin salah Ucap Lexa yakin iPad tidak mungkin rusak Tapi alat yang berada di tangan adik cantik Bisa jadi itu yang rusak Alex mendengarkan cerita Lexa baik-baik Sambil memikirkan perkataan yang memang benar Bagaimana mungkin Anak buah Serta penjaga bayangan waktu itu bisa melewatkannya Dan juga semua pengkhianat Sudah diberikan hukuman Langsung setelah selesai diintrogasi Bahkan dalang sebenarnya sudah terungkap Juga sudah mendapat hukuman Tunggu anak buah kita memberikan kabar Jika memang benar baru kita kesana Akhirnya Alex mengatakan itu Sebaiknya kamu cepat bersiap Kita akan ke kantor bersama Kita sudah hampir terlambat Dan kita bahas ini nanti lagi Baiklah kah Lexa langsung keluar dari dalam kamar Alex Dan masuk ke dalam kamarnya sendiri Untuk bersiap-siap Sedangkan Alex yang masih berada di dalam kamarnya Mengambil iPad Dan membukanya dengan cepat Dia menghubungi Theo Dan menyuruhnya sendiri Untuk memeriksa kebenaran Yang dia dengar dari Lexa Dia makan siang Lexa Menghampiri Resta ke mansionnya Melihat Resta yang sudah bersiap-siap Entah kemana Tanpa drama Lexa menarik tangan Resta dengan pelan Dia ingin pergi ke mall Sebelum kakaknya itu menelpon Apalagi dia sekretaris kakaknya Hai Lexa Aku ada meeting sebentar lagi Tidak Sebelum kau menemaniku berbelanja Baiklah kamu memang tidak pernah berubah Itulah aku Lexa melempar kunci mobil Karena Resta Yang menangkapnya Keduanya masuk ke dalam mobil Dan melajukannya dengan cepat Dengan kecepatan sedang Setelah sampai di mall Resta memarkirkan mobilnya Keduanya turun Dan seperti biasa Lexa langsung menarik tangan Resta lagi Mereka berdua menjadi pusat perhatian Dengan wajah tampan dan cantik yang mereka miliki Dan seperti biasa Lexa tidak peduli Dan Resta pun begitu Sudah terbiasa Mereka dulu juga seperti itu Dimana di masa sekolah Panda imut Apa itu bagus Jika aku kenakan Tanya Lexa Sedang keduanya berada di toko Pakaian khusus wanita Resta memarah Apalagi yang ditunjukkan Lexa Adalah sebuah pakaian lingerie Bukan pakaian tidur Seperti pada umumnya Jika dulu dia tidak akan malu Tapi kali ini berbeda Dia pria dewasa Dan juga pria normal Yang bisa membayangkan Apa yang terjadi dengan wajahnya Itu pasti sudah saat Entah tidak bisa dibayangkan Semua bagus Gagap resta Entah kenapa cara berbicara Yang dulu kembali keluar dari mulutnya Apalagi jantungnya Yang tiba-tiba berdetak Akibat celutukan Lexa Lexa menaikkan alisnya heran Seakan merasa dejapu Di telinganya Atau memang dia tidak memperhatikan Panda imut Ada apa dengan suaramu Tidak apa Suara kembari normal Dia cukup menenangkan jantungnya itu Sedari tadi berdetak Karyawan yang memperhatikan dari tadi Di dekat mereka Hanya tersenyum Dikira mereka adalah Pasangan pengantin baru Yang sedang malu-malu Membeli pakaian dinas Setiap malam itu Seorang karyawan mendekat Dan bertanya dengan ramah Ada yang bisa saya bantu Nona Tuan Ham Apa ini cocok untukku Tanya Lexa Polos sekali Lagi Dia tidak percaya Ucapan resta yang terbata-bata Karyawan itu tersenyum Sangat cocok Nona Apalagi warna ini adalah Warna favorit Setiap pasangan pengantin baru Sedangkan resta yang mendengar Jangan ditanya Telinganya bertambah merah Sulit sekali keluar Dari posisinya saat ini Aku mau Satu setiap model Dengan warna yang sama Buat apa Jelutuk resta bertanya Buat tidur apalagi Lexa menjawab santai Tanpa membuat resta Semakin dibuat Entahlah Setelah dengan malu yang amat sangat Resta dan Lexa keluar dari dalam toko Itu tentu dengan banyak barang di tangan keduanya Menghalang nafas pelan Resta tidak bisa berkata-kata lagi Ini masih hari Keduanya berada Di Indonesia Lexa sudah membuatnya seperti ini Masih ada lima hari lagi Sebelum dia kembali keluar negeri Keduanya kembali ke mobil Untuk meletakkan semua belanjaannya itu Dan kembali lagi Kedalam malu Terima kasih telah menonton